Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Semoga teman-teman sekalian selalu diberi kesehatan dan keselamatan, diberkahi riskinya dan dipanjangkan umurnya. Amin. Oke, kalau begitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Cinta Bernoda Darah, serial Bukek Siansu, karya Asmaraman S. Ho Ping Ho, Bagian ke satu, puncak Gunung Taisan yang menjulang tinggi di angkasa, tertutup awan putih tebal yang bergumpal-gumpal mengelilingi puncak. Hampir selalu puncak Taisan tertutup awan, kecuali pada musim panas, sekali waktu ada kalanya puncak Taisan yang meruncing itu tampak dari bawah. Keadaan inilah yang menimbulkan dongeng di kalangan penduduk di sekitar kaki dan lereng gunung, bahwa puncak Taisan merupakan anak tangga menuju ke sorga. Dan bahwa hanya para dewa dan manusia setengah dewa saja yang dapat mendatangi puncak Taisan. Dongeng atau kepercayaan tentang hal kedua ini tidaklah terlalu berlebihan, kalau diingat bahwa penduduk pegunungan amatlah tebal kepercayaannya akan para dewa yang menguasai seluruh permukaan bumi, dan diingat pula akan keadaan puncak itu sendiri. Terlalu tinggi, terlalu sukar jalan mendaki puncak, terlalu dingin sehingga manusia biasa tak mungkin akan dapat mendaki puncak. Terlalu banyak bahayanya, binatang buas, jalan yang amat licin, jurang-jurang yang curam, daerah-daerah yang mengeluarkan gas, dan hawa dingin yang membekukan darah dalam badan. Memang tak mungkin bagi manusia-manusia biasa, namun mungkin saja bagi manusia-manusia luar biasa, yaitu manusia-manusia yang memiliki kepandaian tinggi dan memiliki tubuh terlatih, yang kuat menghadapi semua tekanan, kuat pula mengatasi semua rintangan. Betapapun juga, jarang sekali terjadi puncak Taisan dikunjungi orang pandai, karena selain perjalanan itu amat berbahaya, juga tanpa keperluan yang amat penting. Apakah yang dicari di tempat sunyi itu? Pagi hari itu amat cerah. Awan putih yang berkelompok di sekitar puncak tampak berkilauan seperti perak digosok, matahari membobol benteng halimun lembab, mencairkan segala kebekuan, dan menghias ujung-ujung daun dengan mutiara-mutiara air embun berkilauan seperti hiasan anting-anting pada telinga darah jelita. Burung-burung berkicau menyambut hari yang amat indah itu, dan segala yang berada di permukaan bumi seakan bergembira ria. Apakah gerangan yang menyebabkan suasana gembira dan indah ini? Tidak mengherankan. Musim semi-tiba, pagi hari itu adalah permulaan dari tahun yang baru. Musim yang tepat sekali untuk memulai segala sesuatu dengan awalan-awalan yang sama sekali baru. Buang yang lama-lama dan yang buruk-buruk mulai dengan yang baru-baru dan yang indah-indah. Setidaknya, demikianlah harapan dan renungan setiap insan pada setiap tahun baru. Pada penduduk di sekitar kaki dan lereng gunung, semenjak pagi hari sudah sibuk berpesta, bergembira ria merayakan hari tahun baru. Pakaian-pakaian simpanan dikeluarkan dari peti pakaian setahun sekali, menghias tubuh, yang muda menghormat yang tua, yang muda minta maaf, yang tua memaafkan. Saling memaafkan, gembira tertawa, hilang dengki, lenyap benci. Alangkah indahnya dunia, alangkah nikmatnya hidup. Serombongan orang amat cepat gerak-geriknya amat ringan langkah kakinya, bergerak cepat mendaki puncak taisan. Kalau saja para penduduk tidak sedang bersuka ria, dan sempat menyaksikan gerak-gerik lima orang yang bagaikan serombongan kera besar melompat ke sana kemari, menyelinap di antara batu-batu besar dan pohon-pohon mendaki puncak, tentu akan makin tebal kepercayaan mereka bahwa serombongan dewa atau manusia setengah dewa yang mendaki puncak itu, untuk bertahun baru di sana. Rombongan itu adalah para tosu dari Kunlunpai, termasuk tokoh-tokoh tingkat 2 dan 3 di Kunlunpai, maka tidaklah mengherankan apabila mereka berlima sepandai itu mendaki puncak taisan. Tiba-tiba pemimpin rombongan, Angkun Tojin mengangkat tangan memberi isyarat dan seketika lima orang itu berhenti, diam tak bergerak seperti patung-patung dewa penghias gunung. Mereka semua telah mendengar suara yang halus itu. Suara nyanyian yang halus seperti bisikan angin lalu, bercampur dan menyelinap di antara desir angin mempermainkan daun dan dendang anak sungai di dasar jurang. Namun kata-katanya jelas dapat tertangkap pendengaran telinga-telinga yang terlatih itu. Segala sesuatu yang menimpa diri pribadi adalah akibat daripada pikiran sendiri. Pikiran kotor yang mendorong ucapan dan perbuatan selalu delikuti sakit dan penderitaan seperti roda kereta mengikuti jejak sapi penariknya. Pikiran bersih yang mendorong ucapan dan perbuatan selalu diikuti kepuasan dan kebahagiaan seperti bayangan yang tak pernah berpisah daripadanya. Ang Tojin melambaikan tangan dan lima orang Tosu itu melanjutkan perjalanan mereka. Di wajah-wajah tua itu timbul semangat baru, timbul harapan dan kegembiraan. Tua Suheng, kakak seperguruan pertama, apakah itu suara beliau? Tosu termuda, belum 50 tahun, bertahilalat di ujung hidung, bertanya. Ang Kun Tojin menyuruh adik seperguruan termuda itu diam. Mereka melanjutkan pendakian dan tak seorang pun berani bertanya lagi. Sambil mempergunakan Jin Kang, ilmu meringankan tubuh yang khas Kunlunpai, yaitu ilmu lari cepat tengpeng Tosui, injak rumput seperti air. Langkah kaki mereka dalam berlarian itu pendek-pendek namun cepat, dan Jin Kang mereka begitu hebat sehingga seakan-akan rumput yang terinjak kaki mereka tak sempat rebah saking cepatnya kaki yang bergerak. Sementara itu, suara nyanyian terdengar terus, halus lembut menusuk anak telinga. Dia menyiksaku, dia memukulku, dia mengalahkan aku, dia merampokku. Pikiran seperti ini menimbulkan benci tiada habisnya. Memang pikiran ini berarti melenyapkan kebencian, karena benci takkan hapus oleh benci pula, melainkan musnah oleh kasih. Angkun Tojin mengerutkan keningnya. Dia adalah seorang Tosu, pendeta agamatu, yang dalam pengetahuannya tentang agamatu, juga sebagai orang kedua dari Kunlunpai dan seorang yang tekun mempelajari filsafat agama, ia mengenal kata-kata dalam nyanyian itu. Itulah pelajaran dari agama Buddha, merupakan baik-baik pertama daripada pelajaran dalam kitab Dhammapada. Ia pernah mendengar bahwa beliau adalah seorang yang menganut agamatu, mengapa sekarang menyanyikan pelajaran berupa syair agama Buddha? Apakah bukan beliau yang bernyanyi itu? Seorang Wesyo, pendeta Buddha, yang berada di puncak? Mudah-mudahan begitu karena bagi Angkun Tojin, jauh lebih baik dan menimbulkan harapan apabila beliau itu seorang yang beragamatu. Di pertengahan puncak mereka berhenti lagi. Dengan penuh kekaguman mereka memandang ke bawah, awan putih berombak-ombak seperti lautan susu di bawah kaki mereka. Puncak-puncak gunung lain tersembul keluar seperti pulau-pulau runcing atau seperti gunung-gunung kecil. Indah bukan main, mendatangkan rasa seakan-akan mereka telah berada di kahyangan, tempat tinggal para dewa dan makhluk halus, bukan tempat manusia, menimbulkan kepercayaan bahwa mereka makin dekat dengan Tuhan. Memang, siapa dapat merasai ketenangan dan ketenteraman, selalu akan merasa dekat dengan Tuhan? Perjalanan dilanjutkan mendaki puncak, tidak sesukar tadi, bahkan bumi yang mereka injak ditilami rumput-rumput hijau segar sehalus beludu. Akan tetapi setiba mereka di puncak yang dikelilingi batu-batu putih berjajar seperti menara, di tanah datar yang halus itu mereka mendapat kenyataan bahwa dua rombongan orang telah berada di situ, mendahului mereka. Kalian terlambat, sahabat-sahabat kunlunpai? Siapa terlambat takkan dapat? Bukankah begitu kata peribahasa? Angkun Toyu, tegur seorang laki-laki pendek gendut berusia enam puluhan, berpakaian sebagai petani sederhana dengan kepala dilindungi kaping lebar. Di belakang si gendut ini berdiri enam orang petani lain, kesemuanya sudah lima puluh lewat usianya, sikap mereka sederhana seperti pakaian mereka, namun jelas tampak kegagahan pada pandang mata mereka. Siacai, siacai, Angkun Tojin mengucapkan puja-puja sambil merangkapkan kedua tangan ke depan dada memberi hormat, diikuti oleh empat orang adik seperguruannya. Tidak dinyana sahabat kok bincu dari Hoa Sanpai sudah hadir. Selamat musim semi, si cu, orang gagah, selamat, selamat, Toyu. Semoga kalian panjang usia, penuh bahagia dan makin subur makmur dan kokoh kuat. Si gendut yang bernama kok bincu dan menjadi murid kepala Hoa Sanpai itu balas memberi hormat, diturut oleh enam orang adik seperguruannya. Juga Pinto, saya, sesaudera mengaturkan selamat kepada lenglo suhu dan para suhu dari Butongpai, kata pula Angkun Tojin sambil memberi hormat kepada rombongan kedua yang di sebelah kiri. Rombongan ini terdiri dari empat orang Wesio berkepala gundul yang bersikap pendiam dan dingin. Mereka dipimpin oleh seorang Wesio tua, usianya sekitar 70 tahun, bertubuh tinggi tegap dan kelihatan masih kuat, jubahnya berwarna kuning, tanda bahwa dia adalah seorang Wesio yang sudah mencapai tingkat tinggi. Memang sesungguhnya, lenglo Wesio adalah murid kepala dan menjadi orang kedua dari Butongpai, selain ilmu silatnya amat tinggi, juga pengetahuannya tentang agama Buddha amat mendalam. Omi Tohut, lenglo Wesio cepat membalas penghormatan rombongan kunlunpai ini, diturut oleh tiga orang adik seperguruannya. Para saudara Toyu dari kunlunpai amat ramah, semoga dilimpahi berkah oleh sang Buddha. Murid kepala Hoa Sanpai yang bertubuh pendek gendut itu adalah seorang tua yang gembira sikapnya, suka berkelakar dan ia memandang dunia ini dari sudut yang mengembirakan. Berbeda dengan rombongan-rombongan kunlun dan Butong, yang bersikap serius dan pendiam, sehingga keadaan di situ menjadi kaku dan dingin. Mungkin hal ini adalah karena kedua golongan ini telah menjadi pendeta, sehingga mereka pun harus menyesuaikan sikap sebagaimana layaknya para pendeta, yaitu alim dan suci. Murid-murid Hoa Sanpai adalah penganut agama itu pula, akan tetapi mereka bukanlah tosu, bukan pendeta agama ini, melainkan penganut biasa dan hidup mereka sehari-hari adalah sebagai petani. Melihat keadaan yang kaku dan dingin, Kok Bin Chu tertawa keras dan berkata, Wah, tiga rombongan wakil partai persilatan terbesar di dunia tanpa sengaja telah berkumpul di sini. Kiranya dengan maksud yang sama pula, hendak bertemu dan mohon petunjuk dari Siansu, guru sakti, bukankah begitu angkun Toyu dan Leng Lo Suhu? Pincheng, saya, sesaudara, memang hendak menghadap buke Siansu yang mulia dan mohon belas kasihannya, jawab murid kepala Butong Pai dengan suara merendah, sebagai seorang Wesio tidak malu-malu untuk minta-minta. Karena beliau seorang pendeta tuh, sudah selayaknya kalau kami datang mohon diberi penerangan, jawab angkun Toyin dengan angku. Belum tentu beliau seorang Tosu, tadi Pincheng mendengar beliau menyanyikan syair kitab Dhammapada, bukankah itu membuktikan bahwa buke Siansu adalah seorang pendeta Buddha golongan kami, bantah Leng Lo Wesio dengan suaranya yang dan lambat. Mendengar ini, diam-diam para anak murid Kun Lun Pai menjadi kaget, kagum dan juga khawatir. Nyanyian itu terdengar oleh mereka di lereng, masih amat jauh dari tempat ini, akan tetapi ternyata mereka yang berada di puncak ini juga mendengarnya. Bukan main, penggunaan tenaga mujijat Hikang yang disalurkan pada suara nyanyian itu benar-benar sudah mencapai tingkat sempurna. Mereka khawatir karena kalau betul-betul buke Siansu seorang penganut agama Buddha, tentu saja tipis harapan bagi mereka untuk bersaing dengan para Wesio itu. Jiwi Lihiyab, dua pendekar tua, harap jangan salah duga dan menarik Siansu pada golongan masing-masing. Biarpun saya sendiri, seperti juga sahabat semua selama hidup belum pernah bertemu muka dengan buke Siansu, namun sudah banyak saya mendengar tentang orang tua sakti itu. Beliau mengakui semua agama, seperti sifat para dewa yang melindungi semua manusia tanpa pilih bulu. Tentu beliau seorang yang amat adil, dan mengingat bahwa kami datang lebih dulu, yang pertama di tempat ini, sepatutnya kami yang mendapat perhatian lebih dulu. Siapa cepat dia dapat, bukan? Angkun Tojin melangkah maju dan membantah. Sicu dan saudara-saudara dari Hoa San bukanlah orang-orang yang mencari kesempurnaan batin, melainkan Jasmania hidup sebagai petani-petani yang bahagia. Ilmu silat Hoa San Pai juga sudah tersohor di kolong langit. Untuk apa pula mohon petunjuk Siansu? Tentu bukan untuk urusan kebatinan, akan tetapi kalau hendak mohon petunjuk tentang ilmu silat untuk apakah pula? Pekerjaan petani tidak membutuhkan ilmu silat terlalu tinggi. Ucapan Toyu Benar, sambung Leng Loe Sio, bagi pendeta-pendeta seperti kami dan para Tosukun Lun, tentu saja amat membutuhkan petunjuk tentang kebatinan dari Siansu. Akan tetapi para Sicu, orang gagah dari Hoa San, tak mungkin hendak minta petunjuk tentang kerohanian. Kalau mereka hendak minta petunjuk tentang ilmu silat, Binceng, saya, Kira Siansu juga akan memberi petunjuk jika melihat bahwa ilmu silat Hoa San Pai masih amat rendah. Ucapan ini biarpun terdengar membela, namun mengandung sindiran yang memandang rendah tingkat ilmu silat Hoa San Pai. Memang Wesio murid kepala Butong Pai ini berwatak keras dan kaku, juga tidak biasa menyembunyikan apa yang dipikirnya. Leng Loe Suhu benar-benar memandang rendah kami dari Hoa San Pai, tiba-tiba orang kelima dari Hoa San Pai membentak sambil melompat maju. Dia adalah Kho Cheng Chu, seorang yang bertubuh tinggi tegap, berwajah tampan dengan sepasang mata tajam bersinar-sinar, usianya sekitar 30 tahun. Sama sekali tidak memandang rendah, Bantah Leng Loe Suhu hanya Pinceng seringkali mendengar bahwa Hoa San Pai mengutamakan tenaga luar dan penggunaan kaki tangan dalam ilmu silat tidak begitu mementingkan kekuatan dalam. Padahal, Bu Ke Sian Suh adalah seorang ahli kebatinan dan tentu saja petunjuknya akan berhubungan erat dengan kebatinan, maka tidak akan cocok dengan Si Chu sekalian. Tidak memandang rendah akan tetapi sama sekali tidak menghargai kepandayan lain orang. Sama saja, Leng Loe Suhu, kami dari Hoa San Pai memang masih rendah pengetahuan, tidak ada sesuatu yang patut dibanggakan apalagi disombongkan. Akan tetapi, saya akan merasa takluk kalau seorang di antara para loe suhu dari Butong Pai dapat melebihi apa yang akan saya perlihatkan. Kho Cheng Chu yang masih berdarah panas dan tidak tahan mendengar partainya dipandang ringan, segera melangkah lebar mendekati sebuah batu gunung yang berwarna putih. Batu ini sebesar perut gerbau, beratnya tidak kurang dari 500 kati. Seperempat bagian dari batu ini terpendam dalam tanah, kokoh kuat dan untuk mencabutnya keluar kiranya dibutuhkan sedikitnya tenaga seribu kati. Kho Cheng Chu memasang kuda-kuda di dekat batu, kedua tangannya merangkul dari kanan-kiri, lalu dengan sebuah teriakan keras ia mengerahkan tenaga menjebol dan batu itu terangkat ke atas terus diangkat ke atas kepalanya. Otototot kedua lengannya tersembul keluar, lehernya mendadak menjadi besar, namun wajahnya yang tampan itu tidak berubah tetap tenang dan tersenyum. Fihak Butong Pai dan Kun Lun Pai memandang kagum. Sebagai ahli-ahli silat tingkat tinggi, mereka maklum bahwa untuk mengangkat batu seberat itu mengandalkan tenaga luar bukanlah hal yang mudah dilakukan. Selain membutuhkan latihan tekun dan lama, juga harus memiliki bakat alam, yaitu tenaga yang besar dan hal ini hanya dapat dimiliki oleh seorang laki-laki yang selama hidup tetap membujang. Melihat keadaan wajah Kho Cheng Chu, terang bahwa jago Hoa San Pai ini biarpun usianya sudah 30 tahun lebih, ternyata dia masih bujang, jejaka tulen. Tenaga gua kang, tenaga luar, si Chu hebat sekali, pinjeng kagum, kata Leng Lo Suhu dengan sejujurnya. Akan tetapi hal ini memanaskan perut Leng Hai Weisio, murid keempat dari Butong Pai. Biarpun usianya sudah 60 tahun, Weisio keempat dari Butong Pai ini wataknya keras dan tidak mau kalah. Ia segera melompat maju mendekati Kho Cheng Chu dan berkata nyaring, main-main dengan batu mati ini apa sih anehnya? Si Chu, kalau kau sudah lelah dan bosan, boleh operkan batu itu pada pinjeng? Tadinya Kho Cheng Chu merasa bangga akan pujian murid tertua Butong Pai, akan tetapi melihat dan mendengar sikap dan kata-kata Weisio keempat ini, diam-diam ia merasa penasaran juga kaget. Apakah Weisio yang kurus kering ini dapat mempergunakan tenaga seperti dia? Ia berseru keras dan kedua lengannya bergerak ke bawah lalu ke atas, melontarkan batu besar itu kepada Leng Hai Weisio sambil berseru. Lo suhu terimalah, batu berat itu meluncur ke arah Weisio Butong Pai, kalau menimpa kepala tentu akan remuk. Namun, dengan tenang Weisio ini menggerakkan kedua tangannya, menerima batu itu dengan gerakan indah. Kiranya ia telah menggunakan gerakan dewa menyambut mustika, begitu kedua telapak tangannya menempel pada batu, ia meminjam tenaga lontaran tadi, dan terus mengayun batu ke bawah, ke atas lagi, dan melontarkannya ke atas, diterima lagi, diayun dan dilontarkan lagi ke atas sampai lima kali. Ketika untuk kelima kalinya batu itu menimpa turun, ia menggunakan gerakan menyabet dengan kedua tangan miring. Batu itu melenceng ke samping, terbanting ke atas tanah sampai amblas hampir setengahnya. Inilah gerak pukulan-pukul roboh Gunung Hitam, sebuah jurus ilmu silat Butong Pai yang lihai. Terdengar tepuk tangan memuji dari para tosu Kun Lun Pai. Siacai, siacai, ilmu pukulan Butong Pai benar-benar hebat, seru angkun tojin. Akan tetapi, Pexin Tojin, murid kelima Kun Lun Pai yang bertahilalat pada ujung hidungnya, menjadi penasaran melihat betapa dua orang dari rombongan Hoa San Pai dan Butong Pai seakan-akan mendemonstrasikan kepandayan. Kalau dari pihak Kun Lun Pai tidak ada yang bergerak, jangan-jangan pihaknya akan dipandang rendah. Ia melangkah maju mendekati batu itu, lalu berkata, Siacai, batu terbanting keras jangan-jangan banyak cacing yang akan tertimpa remuk. Kaki kanannya bergerak mencongkel dan batu itu menggelinding keluar dari dalam tanah sampai lima kaki lebih jauhnya. Gerakan ini saja membuktikan betapa lihainya para tosu Kun Lun Pai. Yang paling berangasan di antara semua orang adalah Ko Cheng Chu. Ia mengeluarkan suara ejekan dari hidungnya, Hem, semua memamerkan tenaga dalam yang mengandalkan tenaga pinjaman, bukan tenaga aseli dari otot dan urat. Biarpun kami dari Hoa San Pai hanya melatih otot untuk memperkuat tubuh, namun permainan LW Kang, tenaga dalam seperti itu juga bukan hal aneh. Ia tidak melakukan tantangan, namun kata-katanya ini jelas mengangkat golongan sendiri dan tidak memandang tinggi dua rombongan lain. Juga ia berdiri dengan dada terangkat, kedua kakinya memasang kuda-kuda dengan sikap seolah-olah ia siap menghadapi siapa saja yang berani melawannya. Tentu saja sikap ini memanaskan hati pihak Kun Lun Pai dan Butong Pai, apalagi pihak Butong Pai. Kalau saja Angkun To Jin dan Leng Lo We Sio tidak memberi isyarat dengan pandang mata, tentu ada tosu Kun Lun dan We Sio Butong yang melompat maju untuk menghadapi Ko Cheng Chu. Pada saat itu terdengar suara tertawa nyaring dan merdu. Semua orang menjadi kaget, memandang ke kanan-kiri, namun tidak tampak seorang pun manusia. Padahal jelas sekali tadi terdengar suara ketawa seorang wanita, terdengar dekat sekali, bahkan suara pernapasan di antara kekeh tawa itu dapat mereka dengar. Omito Hood, Leng Lo We Sio mengeluarkan suara sambil merangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Si Chu mengeluarkan sikap menantang, membikin marah Dewi Penjaga Gunung. Kita datang untuk mohon pelajaran kebatinan kepada Bu Ke Sian Su, saudara-saudara dari Hoa San Pai memperlihatkan kekerasan, sungguh lucu sehingga ditertawakan oleh segala makhluk halus, kata pula Ang Kun To Jin, namun diam-diam ia merasa gelisah karena ia dapat menduga bahwa yang mengeluarkan suara ketawa itu sudah pasti seorang yang memiliki kesaktian luar biasa. Terang bukan Bu Ke Sian Su, juga bukan yang bernyanyi tadi, karena suara ketawa ini adalah suara wanita. Kami orang-orang Hoa San Pai tidak takut terhadap segala siluman, Kok Cheng Chu berkata keras sambil melirik ke kanan-kiri, Su Teh, jangan bicara begitu, Kok Bin Chu mencelah adik seperguruan yang berangasan itu. Akan tetapi suaranya terhenti, ketika tiba-tiba pada saat itu terdengar lagi suara ketawa, dan kini tau-tau di depan mereka telah berdiri seorang wanita yang amat cantik. Dia datang begitu saja seperti muncul dari dalam bumi, tidak tampak datangnya, tau-tau sudah berdiri di depan Kok Cheng Chu sambil tertawa terkekeh-kekeh, bibirnya yang merah dan lembut itu terbuka, tampak dua deretan gigi yang putih seperti mutiara berbaris. Empat belas orang itu memandang dengan mata terbelalak. Sungguh seorang wanita yang amat cantik, dilihat dari wajahnya yang segar berseri itu, agaknya belum 25 tahun usianya, namun sikap dan gerak geriknya membayangkan kepribadian yang kuat dan berwibawa, tenang dan tabah, sikap masak seorang tokoh besar. Pakaiannya dari sutra tipis berwarna putih sehingga terbayang baju dalam yang berwarna merah muda. Sepasang kakinya tertutup sepatu kulit mengkilap berwarna hitam. Yang menarik hati dan mengerikan adalah rambutnya. Rambut hitam gemuk, panjang sampai hampir menyentuh tanah di belakangnya, sebagian lagi terurai ke depan dari kanan-kiri lehernya. Tubuhnya padat berisi, kulit leher, tangan dan mukanya halus dan putih seperti salju. Wanita yang cantik jelita, bersinar matar bengis, dengan mulut yang selalu mengejek tampaknya dan diselubungi sesuatu yang aneh mengerikan. Begitu ia muncul, tercium bau harum seperti taman bunga. Kiranya jejaka tampan yang mengeluarkan tantangan. Wah, untungku hari ini. Orang muda yang penuh tenaga dan hawa murni, kau dari golongan mana? Kok Cheng Chu biarpun sudah berusia 30 tahun lebih, namun tak pernah berdekatan dengan wanita. Memang ia tidak suka akan wanita dan sudah bersumpah akan tetap membujang seumur hidup. Kini menghadapi wanita cantik aneh yang sikapnya sombong, ketawanya terbuka tanpa mengenal sopan dan susila ini, ia menjadi marah sekali. Wanita tak bersopan, aku tidak suka bicara denganmu. Akan tetapi kalau kau ingin tahu, aku kok Cheng Chu murid kelima dari Hoa Sanpai. Sudahlah, pergi jangan menambah muak dengan ketawa-ketawa seperti siluman. Jejaka murni, nyalinya kuat. Bagus, bagus, kebetulan sekali. Eh, kok Cheng Chu, kulihat tadi kau mengangkat batu kecil ini, entah apakah kuat menerima lemparan dariku? Tanpa menanti jawaban, wanita ini menggerakkan kepalanya dan rambutnya yang indah dan panjang itu bergerak seperti hidup ke arah batu gunung putih di dekatnya yang tadi dipakai main-main oleh orang-orang sakti itu. Begitu cepat gerakkannya dan tau-tau batu itu telah terlempar ke arah kok Cheng Chu. Benar-benar membuat semua orang bengong terlongong. Bagaimana rambut indah panjang itu dapat dipergunakan untuk mengangkat dan melempar batu yang beratnya 500 kati lebih? Akan tetapi, kok Cheng Chu tidak sempat berheran. Melihat datangnya batu ke arah kepalanya, ia cepat menggerakkan kedua lengan, menangkap batu itu dan mengerahkan tenaganya, melemparkan batu itu kembali kepada wanita tadi sambil berseru membentak, siluman jahat, terimalah kembali. Lemparan kok Cheng Chu dilakukan dengan pengerahan tenaga sepenuhnya, akan hebat sekali akibatnya kalau wanita itu tertimpa. Agaknya wanita aneh ini tidak mempedulikan datangnya batu, hanya mengangkat lengan kiri menangkis. Terdengar suara keras dan batu itu terlempar ke kiri, pecah menjadi dua. Kejadian ini benar-benar membuat semua orang terkejut, dan sekaligus maklumlah mereka bahwa wanita ini ternyata memiliki kepandayan yang amat luar biasa. Juga kok Cheng Chu sadar akan hal ini, namun penyesalannya terlambat. Sambil terkikik-kikik ketawa, wanita itu kembali menggerakkan kepalanya dan kini rambutnya terurai meluncur ke depan dan dilain saat kedua pergelangan lengan dan leher kok Cheng Chu sudah terlibat rambut. Betapapun murid kelima dari Hoa San Pai ini mengerahkan seluruh tenaganya untuk melepaskan diri, usahanya sia-sia seakan-akan seekor latat yang berusaha melepaskan diri daripada sarang laba-laba, meronta-ronta tanpa hasil. Malah rambut-rambut itu makin erat mengikat tangan dan mencekik leher. Berontaklah, makin keras makin baik agar darahmu berjalan lebih kencang, sambil terkekeh wanita itu kembali menggerakkan kepalanya. Tubuh kok Cheng Chu tersentak ke depan, berputar dan tak dapat dicegah lagi mendekati wanita itu. Tiba-tiba wajah wanita cantik itu menjadi beringas, matanya bersinar-sinar, mulutnya terbuka dan cepat sekali mulutnya mendekati tengkuk leher kok Cheng Chu dan menggigitnya, terus menghisap. Kok Cheng Chu mengeluarkan jerit mengerikan, mukanya menjadi pucat kehijauan dan beberapa detik kemudian nyawanya telah melayang meninggalkan badannya. Siapakah wanita cantik berambut panjang dan mengerikan itu? Apa yang dia lakukan di gunung-gunung Taisan? Kalau begitu mari kita saksikan kelanjutan cerita ini esok hari. Tetap di channel ini ya. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.